Nah sekarang saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara untuk men-setting steering wheel pada Innova Rebound tipe G Sudah diganti head unitnya dengan skeleton SKT8189 yang 9 inch ya Jadi kita masuk ke menu aplikasi dan steering wheel running Nah di sini kita bikin running aja nih Jadi misalnya tombol Tombol plus nih atau volume up kita pencet Sama dengan HP ada tulisan hijau ini ya Jadi pencet ini fungsinya Terus yang misalnya volume down Nah HP ada tulisan hijau lagi Volume down Tadi yang up ya Terus next Untuk next ini Untuk forward ini Lalu mode Kan ada mode nih Nah ada mode kita coba Jadi home aja Setelah itu ada voice assistant Mungkin banyak orang ini Kita ganti ke mikrofon Nah setelah itu kan ada Telepon nih Angkat sama Akhir panggilan Tombolnya Nih yang ini Kita ganti saja Dengan Navigasi misal Lalu tombol telepon Untuk Setelah itu Setelah itu tinggal pencet Nah setelah itu tinggal pencet And learn Atau akhiri Pembelajaran Sudah Sudah Langsung break Kita coba ya Seperti ini Bisa ini suara Ini Ini akan mati Layarnya Kalau home Nah kalau home Misalnya kita ke sini Aplikasi Kita pecet Mode Jadi balik ke ini Kalau misalnya radio Misal ini Kita pencet yang atas Atau sebelumnya Next Atau forward Ini forward Tombol forward Gatuhnya Mundur Jadi Mau stasiun ke Sebelumnya Kalau ini Ke sesudahnya Nah kalau untuk Tadi Nah untuk tekan nih Bisa langsung ya Jadinya Nah sekalian Itu saja untuk Motoran steering wheel Pada SKT Skeleton SKT 8089 Ini saya buat Karena ada yang Masih menanyakan Saya bantu aja Untuk settingnya Jika ada Pertanyaan Bisa komen di bawah Jika Anda suka dengan video ini Silahkan like dan subscribe channel saya Terima kasih